Diduga meminum air aki yang berada di dalam kulkas, seorang petugas dinas perhubungan Pasuruan Jawa Timur harus dibawa ke rumah sakit. Korban muntah-muntah dan merasakan kepanasan di bagian tenggorokan. Kondisi Hadi Sukamto, 57 tahun, masih terbaru lemah di atas kansur rumah sakit Bangil, Pasuruan Jawa Timur. Sesekali dirinya mengeluhkan sakit dan panas dari tenggorokan hingga ke perut. Korban dirawat di rumah sakit usai menenggak sebotol air aki yang dikemas dalam botol air minum kemasan tanpa label dari dalam lemari pendingin milik UPT Terminal Wisata Kota Pasuruan. Setelah itu korban langsung muntah-muntah karena merasa kepanasan di tenggorokannya. Korban pun segera dilarikan ke rumah sakit. Kecapekan mungkin minum ini, air di kulkas itu. Tahunya itu apa itu misalnya? Ya, ya itu air aki itu. Air aki? Kok tahu air aki itu Pak? Dari mana kok tahu? Ya, di tes itu kan ditumpahkan itu kan rusuk. Oh, itu habis minum langsung muntah bagaimana? Langsung muntah. Langsung muntah ya? Karena kan airnya dingin, nggak terasa. Tertelan gitu. Begitu langsung masuk, langsung terbakar di dalam perutnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan mengatakan saat ini kondisi korban mulai berangsur-angsur pulih. Namun sesekali korban merasakan panas dari tenggorokan hingga ke perut. Paduk tadi siang kami jenguk dan beliunya masih kondisi lemah dan agak kesakitan di antara leher sama perut. Jadi posisi masih istirahat dan untuk apa yang diminum memang langsung dibawa sama yang kesakitan. Di rumah sakit dan sekarang masih dilekkan. Jadi belum ada hasilnya. Kondisinya masih lemah, menjelas. Hingga saat ini Dinas Perhubungan Kota Pasuruan masih menunggu hasil uji laboratorium dari rumah sakit Bangil. Jika terbukti ada indikasi kesengajaan, maka pihak di sub bakal membawa kasus ini kerana hukum. Dari Kota Pasuruan, Jawa Timur, Dion Radipa, Jurnalis NTV melaporkan.